Dari sejumlah nama yang dipertimbangkan Partai Grindra, saudara, menantu Jokowi Dodo, Irina Gudono ini ternyata masuk dalam bursa bakal calon Bupati Sleman di Pilkada mendatang. Lantas bagaimana peluang menantu Jokowi Dodo ini di percaturan politik praktis? Kita bahas bersama dengan peneliti SMRC, Mas Saidiman Ahmad yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam, Mas Saidiman. Selamat malam, Mas Yashir. Jadi menurut Anda ini Grindra serius nggak sih ini akhirnya ingin mencalonkan menantu dari Jokowi Dodo atau hanya lempar isu aja dulu? Iya saya kira memang sesuatu yang serius dimulai dari melemparkan wacana ya dan saya kira ini bisa saja terjadi. Yang pertama kita tahu bahwa di Sleman ini Grindra kan tidak bisa mengusung sendiri calon Bupati, masih butuh sekitar 4 kursi tambahan. Dari 6 kursi yang sekarang diduduki oleh Grindra di sana. Karena itu butuh kekuatan politik di luar Grindra. Jadi mereka tidak terlalu luas mengusung calon pada dasarnya. Butuh kerjasama dengan partai lain. Tentu dalam hal ini mereka butuh mencari misalnya figur yang alternatif yang bisa diterima oleh semua kelompok. Selain misalnya alasan politik tadi tentang tingginya pemilih dari kalangan muda, saya kira itu betul. Tapi di sisi yang lain juga kita melihat di sini figur seperti Erina Gudono ini kan figur yang cukup populer. Dia pernah menjadi putri Indonesia dari Yogyakarta, dari daerah sana. Jadi putra daerah katakanlah begitu dan cukup terkenal. Apalagi misalnya sekarang ini dia adalah menantu dari Presiden Jokowi. Nah itu dia Mas. Ini lebih kepada sosok pemilih muda, ingin menggait pemilih muda. Atau lebih kepada Erina Gudono ini adalah menantu Jokowi-Dodo. Sehingga Jokowi efek ini yang ingin diincar oleh Grindra. Ya saya kira itu karena juga soal popularitas sebenarnya. Kalau kita lihat nama-nama yang dimunculkan oleh Grindra kan mungkin tidak ada yang sepopuler Erina sekarang ini ya. Sebagai sosok pendamping KS Pangarep. Jadi popularitas ini sangat penting. Kan biasanya di dalam pemilihan kepala daerah, pemilihan anggota legislatif, bahkan pemilihan presiden. Modal pertama yang harus dimiliki oleh seorang kandidat adalah popularitas. Kalau dikenal saja tidak, bagaimana orang kemudian bisa memberikan penilaian sampai kepada pemilihan. Jadi modal popularitas ini adalah modal yang paling pertama. Lalu kemudian dari sana orang kemudian bisa mencari tahu apakah orang ini layak atau tidak berdasarkan kedikenalan yang sampai kepada publik itu. Jadi saya kira itu. Dari si popularitas Erina kira memiliki modal sosial yang mungkin lebih baik dari nama-nama lain yang potensial di Sleman begitu ya. Kemudian selanjutnya saya kira juga sebagai, saya kira saya melihat latar belakang Erina ini kan seorang aktivis pada dasarnya. Dia sendiri adalah putri Indonesia dan beberapa kali penampilan di publik wawancara misalnya cukup meyakinkan begitu ya sebagai seorang public figure. Mengetahui persoalan-persoalan sosial, politik yang terjadi di masyarakat. Saya kira dari sisi kualitas juga cukup baik. Meskipun tanpa pengalaman politik praktis ya menurut Anda? Ya meskipun tanpa pengalaman politik praktis. Tapi catatannya tentu saja adalah mungkin ini buat terutama buat para apis atau pegiat demokrasi mungkin ini akan mendapatkan sorotan. Kalau kemudian Erina benar-benar maju ini akan menambah daftar keluarga Jokowi yang ada di dalam pemerintahan eksekutif. Dan ini kemudian saya kira pemilu sekarang misalnya kan kita punya persoalan soal politik dinasti. Saya kira ini akan kembali menjadi sorotan. Nah ini yang ingin jadi pertanyaan saya selanjutnya Mas Adi Manin. Kalau seandainya jadi maju ini kan berarti hampir semua keluarga besarnya Jokowi ini kan akhirnya ikut dalam konsentasi politik begitu. Anda membacanya seperti apa trennya? Positifkah atau seperti apa? Saya kira itu akan menjadi catatan serius. Saya melihat misalnya laporan dari sejumlah lembaga pemerhati demokrasi atau pemerhati kebebasan di seluruh dunia. Lembaga seperti Varieties of Democracy itu masih menempatkan posisi Indonesia tidak fully democratic country gitu ya. Masih punya masalah dan khususnya persoalannya pada sisi check and balances. Karena tidak ada kekuatan penyeimbang. Kekuatan Pak Jokowi ini yang ada di eksekutif ini sangat dominan. Bahkan sampai sekarang itu hanya ada satu partai di parlemen misalnya yang berkontrol pemerintah gitu. Selain misalnya keluarganya di mana-mana di dalam eksekutif. Kemudian juga dari Freedom House saya juga agak khawatir melihat perkembangan catatan dari Freedom House yang menempatkan Indonesia. Kan ada political rights dan civil liberties. Selama ini political rights kita cukup oke gitu ya. Dari 1 sampai 7 posisinya 2 walaupun belum sempurna tidak pernah sampai 1 tetapi sekarang ini naik menjadi 3 dalam tahun ini. Saya kira persoalan-persoalan politik kita ada politik dinasti ada dominannya kekuasaan eksekutif dan seterusnya. Itu membuat skor demokrasi kita turun dalam setahun terakhir atau dalam 5 tahun terakhir. Dan terparah satu tahun terakhir. Nah kalau kemudian Erina masuk ke gelanggang eksekutif lagi saya kira ini akan mempertarah pandangan dunia internasional soal kondisi demokrasi kita. Termasuk pengkaderisasian di partai sendiri ya. Karena kalau kita Erina ini kan tidak selama ini kan belum masuk dalam satu partai tertentu begitu. Apakah Anda juga membaca hal itu? Iya betul itu juga akan memperburuk salah satu persoalan dalam demokrasi kita kan masyarakat kita mungkin semakin demokratis. Sistem pemilunya oke gitu ya tetapi di partai itu tidak ada kaderisasi yang baik. Ketua-ketua partai kan itu-itu saja itu umumnya gitu. Dan juga ya itu tadi ada proses instan untuk menjadi seorang pemimpin yang diusung partai politik itu hanya semata pada popularitas. Bukan sesuatu yang tumbuh dari bawah melalui kaderisasi yang normal gitu ya dalam sebuah organisasi. Saya kira itu juga catatan yang sangat serius untuk pendewasaan kepartaian kita. Tampaknya belum terjadi cukup signifikan. Tidak ada kemajuan yang signifikan ya. Terutama dalam demokratisasi partai juga dalam ngadaran di tubuh partai. Jadi menurut Anda, nih hemat Anda dari sejumlah pertimbangan itu, baiknya ini Erina Gundono ini maju atau enggak sih? Tentu kan kalau kita bicara yang ideal mestinya ada upaya dari partai-partai juga untuk kemudian memperbaiki situasi demokrasi kita yang mengalami kemunduran dalam 5 atau 10 tahun terakhir. Tetapi kan dalam real politik kadang-kadang pertimbangannya bukan cuma itu tetapi pertimbangannya pertimbangan elektoral yang diambil oleh partai politik sejauh itu memungkinkan dan itu bisa mendatangkan kemenangan mungkin mereka akan lebih mempertimbangkan itu. Tetapi jangan lupa bahwa masyarakat kita sebetulnya belajar dari waktu ke waktu ya. Mereka belajar bahwa pemilu ini memang menyediakan ruang bagi mereka untuk melakukan eksperimentasi. Kalau mereka ternyata melihat eksperimentasi dari keluarga Pak Jokowi misalnya di dalam pemerintahan ini merusak demokrasi kita. Jangan lupa bahwa masyarakat kita menganggap demokrasi ini adalah sistem politik terbaik untuk bangsa Indonesia dalam survei-survei kita menemukan itu. Kalau mereka kemudian mengetahui bahwa apa yang dilakukan manuver politik yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini merusak demokrasi. Misalnya mengurangi keseimbangan antara partai-partai pemerintah dan partai-partai yang oposisi. Oposisi menjadi tidak punya kekuatan atau bahkan sangat lemah dalam kita sekarang. Itu bisa menjadi poin yang negatif buat keluarga Jokowi. Jadi pada akhirnya bisa bersuara secara lebih kritis ke depan. Baik kita nantikan ya respon dari Erina Gudono-nya sendiri, suaminya bahkan dari Presiden Jokowi-Dodo nih. Seperti apa respon dari isu yang tengah berkembang ini. Terima kasih peneliti SMRC, Mas Saidiman Ahmad telah bergabung bersama kami di komentar.